Alhamdulillah Alhamdulillah Yang sayaretesenner Untuk para Ustad Alhamdulillah pada malam ini Seperti yang saya dhearamakan untuk uang Menghadapi murid-murid Tapi Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan atau menyempatkan diri untuk datang ke sini Juga tak lupa kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya dan jabatannya satu persatu Alhamdulillah semoga pertemuan ini jadi pertemuan yang kita banggakan telah di hari Jawa Nantara Selamat ring sahab, semoga tetap bergerakkan dalam dunia kita di Jawa Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila terasa malam ini adalah malam satu rojah Maksud bulan yang Allah berkahi, bulan yang haram diantara satu dan empat bulan haram Kalau bahasa Al-Qurannya Sungguhnya hitungan bulan Allah itu ada dua belas Yang kemarin sempat saya khutbahkan Dan bagi yang tidak mendengar khutbah saya kemarin Saya ingatkan bahwa bulan rojah adalah bulan yang amal ibadah kita Kalau kita beramal di sini diripat gandakan pahamannya Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan dosa diripat gandakan Yang pertama di bulannya Yang kedua di tempat di Masjidil Haram di Masjid Nabawi Itu amal ibadah diripat gandakan Tapi gak usah ibadah diripat gandakan Hingga Imam Ibn Abbas Beliau gak sanggup tinggal di Wukat Hingga beliau hijrah ke Wukat Begitu juga Imam Zammar Syarif Imam Zammar Syarif Ketika beliau mau berangkat haji Beliau memutuskan Beliau memproklamirkan bahwa beliau akan menghabiskan sisa hidupnya di Wukat Tapi ternyata 5 tahun Beliau balik lagi Ketika ditanya Kenapa kok anda balik lagi Kata beliau Sesungguhnya seorang tamu harus berakhlak sebagaimana Beliau Jadi hati-hati Jangan terasa bakal dosa dihapuskan Setelah enak-enaknya saja Lakukan kelasian Yang ketiga ibadah diri orang Bukat Terkait dengan orangnya Orang yang berilmu Pahalanya diripat gandakan Tapi dosanya juga diripat gandakan Gandakan Tapi milih mana Milih yang berilmu apa enggak Enggak milih saja Cuman kalau orang berilmu Kata Allah SWT Ya ta'inlahullah tidak akan mengikut Sebenarnya Itu ilmu Allah angkat raja Orang-orang yang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang berilmu Dengan beberapa raja di atas kalian Dan Nabi SAW mengatakan Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang umum Seperti bintang dengan rambunan Jadi Kalau saya sih pilih Yang berilmu Tapi bukan mengatakan ya Kalau saya sih Iya sih yang berilmu Karena itu slogan-nya Terlalu sebenarnya Temp ini Yifat Yukila Ramukumullah Dan Anda ingatkan juga Saya ingatkan juga Bahwa tidak ada fabilah khusus selain itu Jadi kalau ada kiriman di WA Di grup atau di apa Barang siapa yang kuasa 2 hari di awal rojab Maka ada perpahalan setara ibadah 2 tahun Barang siapa yang 3 tahun setara dengan 700 Barang siapa yang ngasih tahu orang lain dengan tentang rojab Maka di 80 tahun itu hoa Tidak ada kuasa khusus Tidak ada sholat khusus di bulan rojab Yang ada adalah kita memperbanyak ibadah Memperbanyak kuasa di bulan rojab Karena apa? Karena kita akan menyambut Kedatangan bulan agung yaitu bulan Ramadan Yang harusnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Bahkan para sahabat itu Ibadah Yukila Ramukumullah Meniapkan Ramadan itu bukan hanya sebulan 2 bulan Para ulama kita mengatakan sahabat itu membagi waktu Membagi tahun itu menjadi 2 Yang pertama Separuh pertama setelah Ramadan Mereka berdoa pada Allah SWT Agar ibadah Ramadan mereka diperima Allah SWT Dan 6 bulan ke sisanya Mereka berdoa semoga dimasukkan ke dalam bulan Ramadan Ini kebiasaan mereka Kalau kita rata-rata itu memikirnya apa? Ingatnya Oh bentar lagi Ramadan Perasaan kemarin baru Kebarat Kadang kita itu memikirkan ketika datangnya Ramadan itu Memikirnya apa? Menyiapkan duit buat beli baju Menyiapkan duit buat ngecek rumah Bukan menyiapkan bagaimana kita dapat meraih Ramadan dengan sebaik-baiknya Ini masalah kita semua Jadi nanti itulah BPI Untuk mengadakan target Ramadan Jadi di Kalau bisa Paling lambat itu sebulan sebelum Ramadan Agar kita tahu amanan apa Sehingga kita menyiapkan Apa yang harus Apa yang tidak kita boleh Lakukan selama puasa Ini efektifnya Lalu untuk mula Dan kemarin Di tutup baju mas Saya sampaikan bahwa Di bulan rojok ini Kita memperbanyak puasa Agar Saat Masuk bulan Ramadan Kita sudah on fire Sudah on fire 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 Biasalah Kita ini orang yang jujur Indonesia dari kanan keciri Kita memperbanyak puasa Memperbanyak bacaan Tuhan Karena Ramadan Adalah bulan Yang Allah Muriakan dengan diturunkan Al-Tuhan Bahkan Allah Turunkan Al-Qur'an Dua kali di bulan Ramadan Jadi di dalam Al-Qur'an Kita temukan Al-Qur'an itu Yang pertama Ayatnya Itu tanggal 20 terakhir 2 hari terakhir Bulan Ramadan Yang terakhir Al-Qur'an 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 Dan kemudian diturunkan Rangsur-angsur Kepada Nabi S.A.W. Dimulakan dengan ayat Al-Qur'an Sebagaimana pesan Imah ibn Raja Al-Hambari Al-Qur'an 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 Orangnya Nasrani terpecah Dari tujuh dua golongan Dan umatku Bukan Islam ya Nabi mengatakan umatku terpecah Dari tiga golongan Ada dua tafsiran Tafsiran yang pertama adalah Yang dimaksud dengan umatku adalah Seluruh umat manusia di muka bumi ini Kenapa yang demikian? Karena Nabi SAW Diutus kepada semua manusia Berbeda dengan Orang Nabi Musa dan Nabi Isa Nabi Musa, Nabi Isa Itu hanya diutus pada Bani Israel Kalau gak percaya silahkan Buka di Injil Matius Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Aku diutus pada domba-domba Yahudi Yang tersesat Yang kemudian dia menyebarkan Yang ke yang lain adalah Aulus Yang kemudian menyebar Mendawahi pada orang-orang Yang Yaudi termasuk diantaranya orang-orang Ini yang pertama Jadi semua Umat Nabi berarti dari Semasa Nabi diutus sampai meninggal nanti Semua umat Nabi SAW Termasuk orang-orang Yahudi Orang Rasul Rami Jadi itu tidak terkait dengan akidah Kecuali yang memang benar-benar sesat Seperti Syia Itu kan sudah sesat Kenapa Syia sesat Di Fatih Vila Ramakumullah Karena mereka merasa punya kita lain Mereka punya Musab namanya Musab Fatima Yang istinya tiga kali lipat Dibanding Musab kita Ada lagi hadisnya Hadis dari Apa dari golongan imam-imam mereka Yang Isinya menyatakan bahwa Ali adalah pengganti Dan pewaris tahtan Nabi SAW Ini yang sesat Jadi kalau ada yang mengatakan Syia kenapa Kau dimusuhi sama umat Islam Memang bukan Islam Kelawang sahadatnya juga beda Gimana kita mau Nyamakan dengan yang itu Namun memang ada kelompok yang kedua Menyatakan bahwa Umat Islam terpercaya itu Yang dimaksud Umatku adalah Umat Islam Terakhir disana kita temukan Ada umat Islam itu Ada syia Ada kuwaris Ada umat jia Ada umat tazila Syia pun terpecah jadi Beberapa golongan Ada syia Isna Asriyah Ada syia Imamiyah Ada syia Zaidiyah Dan lain sebagainya Ini yang sampai 73 golongan Yang pengen tahu Pastisnya silahkan buka Kitab Al-Mihla Al-Mihla Kalangan Imam Sheikh Ristani Disitu beliau mencoba Untuk membagi Beberapa Golongan-golongan Akidah yang Berbeda dengan Umat Islam Nah Ada pun Ikhwati Bila Ramakumullah Untuk zaman segala ini Ada lagi Yang mencoba Memecah Islam Dengan cara Mereka mengatakan Man-Haj Tidak sesuatu lanjutannya Tidak sesuatu lanjutannya Jadi kalau bagi mereka Yang beda Man-Haj Itu sudah sesat Ujung-ujung ceritanya Mereka mengkabirkan Mereka membinakan Mereka memasukkan Orang ke neraka Seolah-olah mereka itu Sudah punya kunci surga Jadi setahu saya itu Yang pertama punya kunci surga Itu ada dua Yang pertama Pak Al-Abbas Yang kedua Kelompok ini Padahal Al-Mihla 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 Tidak sesuatu lanjutannya Padahal di Wajib Kita temukan Banyak hadis Yang menunjukkan Bahwa banyak orang Yang masuk surga Tanpa ngikutin Man-Haj Yang mereka ikutin Al-Quran dan Sunnah Hadis yang kompuler Ada seorang sahabat Datang pada Nabi Dan mengatakan Di mana Ya Rasul Ajarin aku Sehingga punya waktu banyak Ajarin Setelah biasa ada Nabi mengatakan Engkau bersaksi Bahwa aku Rasulullah Kemudian Nabi menjelaskan Bahwa Ada sholat Yang harus kamu kerjakan Lima kali Sehari semarau Sahabat ini bertanya Ya Rasul Adakah yang lain Kata Nabi SAW Tidak kecuali itu Sunnah Kemudian Nabi menjelaskan lagi Ada puasa Sebulan penuh Sahabat ini Bertanya lagi Ya Rasul Adakah amalan lain Selain itu Kata Nabi Tidak Kecuali itu Sunnah Kemudian Jelaskan rukun Islam Haji tidak disebutkan Selesai itu Sahabat ini Mengatakan Demi Allah Saya tidak akan Menambahi Dan tidak mengurangi Sedikit pun Kemudian sahabat ini Pergi Jadi perlu dipahami Saabat itu adalah Orang yang ketemu Nabi Beriman padanya Mati dalam Kondisi Islam Jadi tidak semua Sahabat itu punya Pengetahuan yang luas Terhadap Nabi Pokoknya Saya ketemu Dan berislam Ya Jadi balik ke cerita Semula Sahabat ini Mengatakan Demi Allah Saya tidak akan Nambah dan mengurangi Sedikit pun Kemudian orang itu Pergi Selesai pergi Nabi SAW Mengatakan Pada sahabatnya Dia bakal masuk surga Kalau dia Benar Dalam kecapannya Di Arab Saudi Beberapa saat yang lalu Ada seorang ulama Yang mimpi Didaktengi Nabi SAW Dan mengatakan Ketahuilah Pulang bin Pulang Dari daerah situ Dia adalah Pemuk calon Pemukni Sebenarnya Akhirnya Pak Ibn Fila Karena yang mimpi ini Ulama besar Dia tahu diri Nabi SAW Akhirnya Beliau Segera menghubungi Kawan-kawannya Yang di dekat daerah situ Tolong cari orang ini Namanya Pulang bin Pulang Dari daerah ini Akhirnya Ibn Fila Beberapa saat Kemudian Dia dapat kabar Dari kawan-kawannya Dan mengatakan Ada orang ini Tapi Jangan Engkau temui Karena orang itu Tidak level Jangan lakukan ulamaannya Akhirnya apa? Sampu ulama Justru penasaran Hingga akhirnya Dia mendatangi Di daerah situ Sama kawan-kawannya Di antar Ketemu lah Sama si pulang bin pulang tadi Ditanyain Disampaikan Bawaan kemarin Saya mimpi Kemudah Bisa Selalam Dan Nabi Menjelaskan Bahwa Anda Adalah Jalan Pembuli Surgah Begitu Mendengarnya Terima Orang itu Mengatakan Ya Sheikh Kayaknya Anda Sama Orang Tidak Ada Orang Di daerah Sini Yang Lebih Bejat Dari Saya Orang 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 Apa kata Sheikh Tadi Kata beliau Coba Bantu Pikir-pikir Anda ingat-ingat Apa sih Amalan yang Kira-kira Luar biasa Tinggal Sama Dia Akhirnya Sadarlah Beliau Bahwa beliau Itu Punya Kawan Kawannya Itu Ternyata Umurnya Tidak Panjang Sebelum Meninggal Beliau Berwasiat Tolong Bantu Keluarga Saya Akhirnya Meninggal Sebab itu Meninggal Dia Sepakat Sama Istrinya Untuk Membagi Separuh Penghasilannya Untuk Keluarga Sahabannya Tanpa Ember-ember Kalau kita Berbeda ya Kalau udah janda Itu Kayaknya Ada yang Bergelam SBI Suami Punya Dua Istri Siapa Yang punya SBI Bukan Bukan Kalau SBI Itu Tawadu Tawadu Takut Dua Kali Walimah Takut Walimah Dua Kali Tawadu 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 Jadi Gini Akhirnya Gila Orang Kemulah Akhirnya Apa Apa kata orang tadi? Ini mungkin Yang jadi amat Anda Karena kita tahu sama Hadisnya Anda Dan beliau Menyatukan antara jari tengah Dan jari tulungnya Tapi tangan saya beda dengan tangan beliau Begitu mendengar itu Orang itu langsung nangis Dan izin Minta tolong diantarkan ke masjidin Allah Sama ulama ini diantar Begitu diantar Dia umroh Nangisnya luar biasa Tombatnya pada orang luar biasa Akhirnya selesai Tawab dan sahih Datang waktu sholat Sholat beliau sama ulama ini Masya Allah khususnya luar biasa Dan Pada saat suju salam Saat suju salam Dipanggil oleh Allah Jadi ini Jangan gampang-gampang Nuduh Andai pencualan Tunggung-tung meraka Gak ada yang bisa memastikan itu Bisa jadi orang-orang yang menunjuk Yang merasa paling soleh Paling baik Itu bisa jadi Sejarah sudah mencuali Sejarah sudah mencatat Dan kemarin sudah saya sampaikan Di pengajar ini Bahwa banyak orang-orang yang awalnya soleh Awalnya baik Awalnya di mata manusia Terlihat luar biasa Tapi ternyata Maksudnya sebuah khatma Kita bisa temukan dalam sejarah Ada seorang yang itu perang bersama Nabi Menunjukkan kegagahannya Menunjukkan keberaniannya Tapi ternyata Nabi Salasal mengatakan Dia calon kemudian jilakan Akhirnya apa? Ada seorang sahabat Dia mencoba mengikuti dia Ternyata Ewa Divila Di sore peperangan berikutnya Beliau mengalami luka parah Dan beliau tidak tahan dengan Sakitnya luka itu Dia tegakkan Apa namanya Pedangnya Dan dia menungkupkan Kumbungnya dia Begitu melihat itu Sahabat itu segera kembali Pada Nabi Salasal Dan kita dia rosok Akhirisasi kebongkong Adalah rosok Jadi tidak bisa Ikhwadulillah Lihat orang yang maaf Penampilannya sudah mudah Belum tentu juga Karena bisa jadi Mereka merasa paling benar Mereka paling merasa Punya kunci sorga Hingga akhirnya Kesombongan masuk ke dalam diri mereka Dan kisah nyata ini Kalau aku tidak percaya Ustaz Umar Mita Itu pernah Istrinya didm oleh Seorang wanita Dia cerita Bahwa ada seorang Yang nikah Sama-sama ngaji Awalnya tidak masalah Tapi ternyata Di tahun berikutnya Si laki-laki itu Ikut pengajian Yang punya manhaj Tapi akhirnya Selesai ini pengajian Sebeberapa lama itu Pengajian itu Jadi memhujat orang Jadi memhujat orang Sama istrinya Cuma dinasehati Bang Jangan Banyak-banyak memhujat Akhirnya apa Suaminya malah Dan mengatakan Bahwa kita sekarang Sudah beda manhaj Dari cerita Cuma itu saja Kalau antum Perhatikan dalam sejarah Kenapanya aneh Kenapa anak-anak Katakan aneh Karena Iwati Bila Rp. Jaman Nabi Orang yang Tidak masuk Islam Dengar agama Islam Jadi Penelan Islam Yang Tadinya Tidak mau Berbuat baik dengan saudara Jadi baik dengan saudara Yang tadinya Sama soal ibunya Sama bapaknya Itu agak Susah hubungannya Jadi lebih erat Jadi anak lebih penurun Nah sekarang Ada yang ngaku Ikut pengajian sunnah Tapi kok makin jauh Berarti masalahnya Dimana Akurannya sama Hadisnya dimana Tampaknya Pemahamannya yang salah Jadi ini Iwati Bila Rp. Mari kita berhati-hati Dalam Menghadapi Fitnah itu Anda katakan Ini fitnah Kenapa Karena Bisa jadi Ini Digunakan Untuk Memencah Islam Dan kemarin Saya sampaikan Disini Bahwa ada beberapa Masjid Yang dubar Mengaininya Solatnya Gara-gara Ada beberapa Kelompok Ini yang Masjid Ini Ikhati Fila Yang berbahagia Jadi Balik ke semula Mari kita Lihat diri kita Sudah pantas Belum kita Jadi golongan Dan kita bisa Lihat Dalam Al-Quran Di Surah Al-Imran Ayat 133 Sampai Setelah Ayatnya Sudah jelas Sudah sering Kita dengar Bersama Bersegeralah Menuju Ampunan Allah Dan menuju Sorganya Yang luasnya Seluas Langit dan Bumi Yang Allah Peruntukkan Untuk Orang-orang Yang bertakwa Dan Sini Allah Meningatkan Pada kita Kalau dalam Perusan Agama Kita harus Bersegerak Kepada Surga Di ayat lain Berlomba Lombalah Kalau kepada Allah Allah Berfirman Maka Berlarilah Menuju Allah Adapun Dalam Perusan Dunia Allah Hanya Mengatakan Di surat Al-Jumu'ah Kalau selesai Solat Maka Bertebaran Di muka Bumi Wabutahu Fadhillah Carilah Fadhillah Atau Rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Iban Vilar Yang Seringkali Kita Capek Kenapa Kita Capek Karena Kita Tidak Ngikutin Anjuran Allah Untuk Dunia Kita Jujur Jam 6 6 Sepertan Ustaz Budi Udah Datang Dan lain Sebagainya Bahkan Membagian Kawan-kawan Yang Di belakang Habis Solat Subur Udah Datang Mas Untung CS Jam Senghan Leng Sudah Pada Datang Mas Untung Senghan Jam Senghan Udah Pada Datang Tapi Terkadar Untuk Akhirat Kita Lantan Kalau Udah Hadat Biasanya Kita Masih Santai A Baru Ada Kalau Udah Komad A Belum Rukuk Baru 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 Nah Ini Buat Bila Rambut Pula Ada Ada Seorang Ulama Ada Seorang Ulama Satu Alin Pernah Ditanya Wahai Ulama Anda Kalau datang ke Masjid itu Selalu Sebelum Anda Ke Masjidnya Selalu Sebelum Anda Apa Kata Beliau Tantan itu Sebagai Pengingat Dan Pengingat itu Untuk Orang-orang Yang Malah Lain Bahkan Aku Tidak Pengen Masuk Barisan Orang-orang Yang Malah Lain Kalau Kita Termasuk Yang ngomong Agak Permat Jadi Ini Kita Pengen Ngarapin Sorga Tapi Kita Tidak Pengen Masuk Kaki Kita Masuk Santai Mulai Boleh Dari Allah Semuanya Boleh Karena Itu Mari Kita Cek Apakah Sifat Kita Sesuai Dengan Sifat Sifat Jalan Pemburu Soria Kita Bisa Temukan Di Ayat 134 Ini Sifat Yang Pertama Kata Allah Mereka Yang Sifat Hanya Semakin Bagus Iman Memang Maka Semakin Banyak Sedekah Kalau Antun Sedikit Sedekah Cek Bagaimana Ini yang disebutkan nama Quran Namakan sedekah karena itu Seringkali Kenapa kita gak mau sedekah Karena kita lebih percaya sama setan Daripada janjinya Allah Apa janji setan Setan itu menjanjikan Kepatiran bagi orang yang sedekah Biasanya kalau Kalau sedekah, kalau sedekah itu setan Besikin yang mudah lah, gak usah sedekah Kan masih kekurangan kita Kita bawa sedekah mulai, setan ngomong Anakmu kan belum di bayi baru Dua bulan lagi puasa Dua bulan lagi pengen Leparan, ngomong, ya bukan Daripada sedekah Kalau sedekah duit sejuta Yang dikurangin sedekahnya 50 ribu Kan kita harus 990 Ya kan, itu kan di penghitungan kita Tapi Allah Allah akan menjanjikan Allah menjanjikan bagi orang-orang sedekah Ampunan darinya Dan tambahan reteksi Gantinya Dan hadis yang paling terkenal itu Hadis tentang dua malaikat yang keurun tiap pagi Hadisnya Malaikat yang pertama berdoa Ya Allah berikan kepada orang-orang yang sangat sedekah Ganti dari sedekahnya Malaikat yang kedua mengatakan Ya Allah kasih kehancuran bagi orang-orang yang tidak mau sedekah Doa malaikat tiap pagi Jadi kalau antum Jarang sedekah Atau malah sedekah Kalau sedekah itu Lewat kota amal itu Hanya ngasih senyum yang terbaik Karena kata Nabi itu adalah sedekah Cuma main nyorong aja ke kota Berarti imanan itu masih bermasalah Iman itu masih bermasalah Kenapa kita Bisa temukan para sahabat sedekah Contoh biasa Mereka itu percaya banget Tersama jadinya Nabi Yang pernah cerita kan Tentang Ali bin Abi Talib Ya Ke pasar Beli 25 Kau belum? Belum Belum Istri beliau 45 Itu ngidang pengen 25 Akhirnya pergi ke pasar Bagikan Beli dari pohonnya Beli sampai pasar Belilah derimanya Cukup cuma 1 derimanya Oh gitu Begitu balik Ya karena zaman itu Belum ada kantong Kantong Hindu Barat Dan lain sebagainya Jadi bawa aja pake ini Ada seorang wanita Ada seorang Pengemis kemuliatin Sama anaknya Gak tega Dikasihin sama dia Begitu dikasihin Pulang ke rumah Ditanya sama istrinya mana Diceritain Ada yang Membutuhkan dari kita Namanya Fatima Anak-anaknya Nabi Dia akan senyum Dia akan senyum Dia akan senyum Semoga Semoga kita bisa Menikmati-nya di sorga Kalau menikmati kita Bang Bang Akal miler Makanya yang bagi yang belum dikaya Cari lain Cari lain Cinggu 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 Penting itu Mana penting Kalau kira-kira itu Hubungi Ustaz Budi ya Cepatnya Jadi ini Akhirnya Akhirnya ya Mereka duduk-duduk Tiba-tiba datang Seorang sahabat yang lain Sahabat ini Ada yang menyebutkan Yang namanya Sama apa isi Bawa keranjang Begitu itu Kak Keranjang Isinya 259 Kalau kita ngomongnya apa Alhamdulillah 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 Ini ada yang masalah Ada yang kurang Ini bukan jatah saya Kenapa Kata Salman al-Farisi Harusnya 10 Karena Allah jadinya Satu itu Dilipat-gadakan Jadi 10 Kata Salman al-Farisi Enggak Kata beliau Ini bukan Berarti Ini bukan rejeki saya Kalau rejeki saya Katanya 10 Hingga akhirnya Dengan tertawa Salman al-Farisi Mengatakan Gini yang 10 Bisa membayangkan Masya Allah Yakinnya beliau Sama Allah S.W.T Kalau kita Jadi ini Infaknya Pada saat Pada saat Lapang Sangat susah Dan kapan Kita sedih Kata Nabi S.W.T Bersedekahlah Infak yang terbaik Itu Wa'anta Sohih Syahih Anda Kalau mau sedekah Sedekah yang terbaik Itu saat Anda Sohih Lagi badan Sehat Karena Kalau udah sakit Sedekahnya Kerumah sakit Sedekah Lagi-lagi Sehat Itu Kita sedekah Butuh Nguh itu Pengen Jalan-jalan Pengen Ngofi Pengen Inum Oishida Dan sebagainya Kan Jujur-jujuran aja Masalahnya Berapa kali acara Hidumnya itu Terus Jadi Itu yang terlintas Di benak Dengan Pertama kali Jadi Ini Pengen Jalan-jalan Pengen Jalan-jalan Antum Lebih tau lah Kalau lagi Badan sehat Badan sehat Punya duit Pasti banyak Keinginan Syahihun Lagi pelit-pelitnya Lagi pengen Kaya Enggak pengen Miskin Itu saat Yang tempat Untuk sedekah Dan Jangan Pernah Ditunda-tunda Kata Nabi S.A.W Walau Tumhir Jangan Ditunda Kenapa Kalau kita Tunda Karena Masanya Keser Ada seorang Ulama Ketika Di kamar mandi Tiba-tiba Dia manggil Anaknya Wahai Anakku Sini Begitu Anaknya Datang Dia bilang Di dalam kamar mandi Nah Ambil Duit Ayah Yang disitu Sedekahin Kata Anaknya Subhanallah Kenapa Enggak Nunggu Keluar Dari Bisek Baru Nyuruh Apa Kata Bapaknya Kalau Saya keluar Baru Ngomong Bisa Jadi Nanti Saya Tentu Biseki Kamu kan Belum Beli Ini Kamu kan Belum Beli Beli Ini Jadi Kalau Mau Sedekahin Bisa Bisa Sedekahin Pas Awal Gajian Begitu Duitnya Dapat Langsung Sedekah Kalau Antum Nunggu Selesai Nunggu Sisa Duit Baru Sedekah Tidak Tidak Bakal Ada Sisa Yang Adanya Kurang Jujur Kan Tidak 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 Kurang Tidak 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 Dikasih Gaji 6 Yuta Pengen Beli Mobil Dikasih Jara 10 Yuta Pengen Nikah Haji Kan Inilah yang Terjari Karena Kau Jangan Ini Pada Pening Tapi Yang Jangan Yakin Kalau Yang Sudah Dikah Ini Masih Belum Nika Lagi Sebelum Yang Nika Nabi Cuma Jangan Ditunda Kata Nabi S.A.W 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 Baru Kau M. Matakan Ini Untuk Pula Ini Untuk Pula Kata Nabi S.A.W 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 W Adik S.A.W Adik Adik Hadisnya suhaeh Imam Bukhariullah Wismillah Jadi udah mulai tata anak Kamu dapetnya situ ya anak-anak Kamu dapet ini, kamu dapet ini Enggak diomongin aja, anaknya sudah pada ngapring Masih terbujur dalam ini anaknya sudah ngebayangin Ibunya yang tinggal, itu kan ambil nangis Nanya, ibu sayang ibu Tapi ya ibu ya Ibu gak beristirahat dengan tenang Tapi emasnya jangan dibawa ya ibu ya Harta gak tidak bawa Bahkan dalam hadis Nabi SAW Dalam hadis lain, Nabi mengatakan Bahwa harta Anak-anak mengatakan mali mali Anak-anak mengatakan harta ku, harta ku Wabah malu, harta mu yang sebenarnya itu apa? Harta kita itu yang panggilnya cuma tiga Yang kita makan besok keluar Yang kita pakai sampai bulukan Sama yang kita sedekain Sisanya? Bukan Jadi, mari kita berpikir ya Mencoba untuk Berimpak lah Jangan dari harta yang sisa Karena saya harta yang sisa Kita gak Bakal Bisa bersedekah Apa saja Kutama Bersedekah Yang pertama Dosa kita akan menghapusnya Ini yang pertama Yang kedua Bersedekah Bersedekah Pada sebelumnya Terus mati sampai stress Begitu duitnya dapat Dipakain untuk ilang stress Asiknya manusia kayak gitu Jadi, hingga kemudian yang merasa badannya gaena Dia periksa lagi kepada dokter Ternyata karena pangkreznya kena kanker Pangkreznya kena kanker Tahu sama pangkreznya juga untuk memproduksi insulin Akhirnya apa? Disarankan sama dokter untuk pecina Terbanglah pada saat kumuhan belum Belum ada Corona Akhirnya sampai disana di cek harus operasi Ditanya sama orang Saudi tadi Wahai dokter Kira-kira nih Kemungkinan berhasilnya berapa Kata dokternya 50% 50-50 Bisa on, bisa off Akhirnya apa? Kata dia dokter Saya izin Saya balik dulu Ini tak maaf sama kawan-kawan saya Karena saya gak tau Kata dokternya oke Tiga hari, jangan lebih Kalau di atas tiga hari Bisa jadi ini kemungkinan untuk Suksesnya semakin kecil Pulang lagi ya Karena pesawatnya pesawat pribadi ya Datang ke kawan-kawannya Wah minta maaf Ceritain Rangis, segeri, dan segeri Oh pada waktu itu berluka Berluka, berluka Berluka yang matang Pagi hari pertama Pagi hari kedua Dia jalan lagi Mau ke rumah kawan yang lain Minta maaf Dan memadu keredoan keikhlasannya Tiba-tiba Pada saat itu dia merasa Orang yang panjang Saat dia dalam kondisi itu Tiba-tiba dia melewat Tempat dua daging Dan dia melihat seorang wanita dua Mengore-ngore Tong sampah itu Akhirnya diberitakan pada Sukses itu Hukum berwalik dan Mendekat ke belakang itu Dia turun Dia ucapkan sama pada wanita itu Sekali dua kali Tidak ada jawaban Di ketiga kalinya Sama wanita mendongan Kemudian bertanya Anda ucapin salam ke saya Kata laki-laki ke dia Kata dia yang maaf Seumur umur saya itu Tidak pernah diutapin Salam sama Orang yang Orang asli Akhirnya ditanya Kenapa anda disini Kenapa anda Mere-mere daging Kapan kontong Sampah ini Kata wanita itu Kami sudah dua hari Daging Dan alhamdulillah Hari ini Allah kasih kami Rezeki Ternyata disini Ada sisa-sisa Daging Ngelempel Dan insya Allah Ini Saya bisa makan Bersama keluarga Menanggap Daging Daging Saya sedikit-sedikit ya Begitu mendengar itu Pengusaha tadi Langsung memanggil Yang punya warung Dan mengatakan Tolong Siapin daging Untuk wanita ini Sekilo Seminggu Selama setahun Duitnya saya bayar Begitu mendengar itu Dikit sih Sekilo 540 Kali setahun Saya ini Dikit Sampai 25 Dikit Sampai 130 Daging Sekarang Yang tau gak Daging Tau Lama Ada makan Daging Jadi Begitu mendengar itu Wanita ini kaget Jadi yang tadi Merasa Rezekinya Cuman sepian Sampai Daging Yang nepel di tulang Akhirnya dia kaget Matanya Melomok Melomok Begitu melihat Cuman wanita Melomok Gak percaya Si laki-laki itu Segera menarik Ngomongannya Oh maaf mas Gak jadi Jangan satu kilo Dua kilo Begitu mendengar itu Langsung wanita itu Mengucapkan takdir Kemudian Ya biasa lah Orang yang kayak gitu Membacai doa Yang luar biasa panjang Yang bersyukur Dan lain sebagainya Semoga anda Giri-giri Dan seterusnya Setelah itu apa Setelah terjadi Selesai transaksi Udah dibayar Dia balik lagi ke mobil Hatinya merasa tenang Ternyata masih ada Yang lebih Susah Berangkat dia Melanjutkan perjalanan Ke kawan-kawannya Tapi anehnya Kawannya mengatakan Ketika dia mengatakan Mungkin saya mau Bentar lagi Saya ninggal Kalau maafin Kata kawannya Inti Jangan main-main Kayak gitu Inti itu gak kebetulan sakit Kawannya apa Dia gak percaya Dia pikir kawannya itu Cuma sedang Bisa menghibur dia Tapi kok makin menerik Tiap kali ditemukan Ngomongnya rata-rata Kayak gitu Hingga sebelum 3 hari Kawannya sudah selesai Semua Dia segera ke Cina Dan ternyata Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Orang yang bersedekah itu Mendapatkan nauman Dari Allah Hadisnya Zilul Mufin Yang mempiyama Sodakotul Nauman orang-orang Yang bersedekah itu Adalah Sedekah Yang ada Yang sedekahnya Di dunia Ini yang buat Di pilar Allah Sedekah Jadi balik lagi Mari kita tanya Pada diri kita Sedekah kita Sedekah kita Sedekah Jangan sampai Kita pengen Masuk sonja Untuk beli Paku sonjanya Dia gak mau beli Karena Sedekah Yang kedua Menahan Amarah Malah itu Kata Iman Gosar Adalah Api Adalah Inti dari Api neraka Yang disulitkan Pada diri Seorang Dan itu Saat marah Dia akan berhobat Sebagaimana Api Dalam Tapi dalam Nabu Jadi ketika Dan simpatnya Panas Jadi ketika Orang marah Itu berhobat lagi Bisa lihat Orang yang marah Itu kan mukanya merah Matanya merah Dan 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 Nabi Nabi Busa Adik Sala' Pernah Dinasihati oleh Septan Oleh iblis Bahwa Janganlah Muka kalau gampang marah, karena ketika seorang marah, maka dia lebih mudah aku memainkan sebagaimana bola di tangan-tanggung. Itu marah. Dan ikhwati fillahirrahmanirrahim, marah itu satu hal yang normal. Kalau di sini ada yang gak bisa marah, berarti dia abnormal. Jadi marah itu kadang wajib, kadang subnah, kadang nubah, dan kadang nubah. Jadi marah. Contoh, marah yang harap, marah yang tanpa sebab. Marah yang sunnah, marah kepada anak kita untuk mendidik. Itu yang marah. Tapi marahnya jangan berlindung. Dan marah, ada marah yang makhluk, yaitu marah saat diri kita dihina. Atau gitu ya? Makro. Nah itu justru yang kita seringkali pada kita. Makro itu. Jadi kalau misalnya dihina itu kita langsung marah, bahaya. Tantai-tantai. Jadi kayak Umar bin Khattab r.a. Jadi ketika diri kita dihina itu koreksi diri. Lihat-lihat dulu kira-kira sesuai gak? Marah. Kayak Umar bin Khattab r.a. Satu malam masuk ke masjid. Pada asal beliau jadi khalifah. Ngecek masjid Nabawi. Karena masjid Nabawi itu kan lampunya kemarah. Gak sengaja kakinya nginjek kaki sahabat yang lagi tidur di sana. Begitu nginjek. Dia kebangun langsung mengatakan. Amajnun anta. Amajnun anta. Bahasanya keras ya. Apakah anda gila? Begitu mendengar itu apa? Orang yang deketnya yang tau kalau itu Umar bin Khattab r.a. Segera pegangnya. Kata Umar bin Khattab, gak usah. Biarin, biarin, biarin. Terus Umar bin Khattab mengatakan pada orang itu. Belak. Begitu keluar ditanyain. Itu ngapain dari orang yang. Katanya gimana saya gak emosi. Ada tuh khalifah. Dia bilangin gila. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kamu salah paham. Dia cuma nanya. Apakah kamu gila? Dia jawabannya enggak. Selesai. Teringkannya masalahnya tuh disitu. Nah ya salah paham. Salah paham. Cuma kayak-kayak gitu aja kita udah besar-besar ya kan. Padahal cuma. Ya. Kalau bahasa nama-nama. Aku gila aja. Berarti gak? Berarti gak? Berarti gak? Dak. Kan. Itu baru besok. Ya. Nah ini. Ini marah yang. Tahan. Kadang kita diomongin yang. Yang kayak-kayak gitu. Emosi luar biasa. Kesih. Dan ada marah yang harus. Marah yang harus. Itu saat. Tuhan Allah SWT. Terulah dikendakan. Harus marah. Kalau saat itu anda gak bisa enggak marah. Dibanyakan keimanan. Pas apa? Hadisnya jelas ya. Mantro'amin kutungkaran. Balut mayim kubiyani. Kalian kutungkaran. Rubah dengan tangan. Kalau gak bisa rubah dengan tangan. Babi bisa nih. Pakai ucapannya. Kalian kutungkaran. Kalau gak bisa juga. Dengan lisanya. Babi wal bihi. Wallah lika u'aful iman. Hatinya harus marah. Kalau hatinya ternyata gak marah. Imannya gak ada. Hadisnya apa? Out aful iman. Imannya paling. Rendah. Serendah-rendahnya iman itu. Dia marah dalam hati. Kalau seandainya marahnya juga gak ada. Nanti imannya perlu di. Kita bisa lihat. Nabi SAW juga sering marah. Tapi untuk hal seperti itu. Ketika. Usama bin Zaid. Meminta. Pembatalan hukuman. Pada seorang wanita. Bani maksud. Seorang kabilah. Yang dihormati di Quraysh. Dia mengatakan. Berdiri di mimbar. Dan mengatakan. Yang dihormati. Yang dihormati. Agama Islam. Kok kita milah terikut tertawa. Berarti. Kita harus. Nah. Gimana. Kalau seandainya. Jadi. Marah itu. Ripa tipi lah. Lama kedua. Bisa dilihat dari. Aspek. Aspeknya. Yang pertama. Aspek. Fisik. Fisik. Misalnya. Orang yang tidak kelahan. Lahan. Walahnya pusing. Biasanya. Lebih cepat emosi. Jadi. Kawan-kawan. Yang suka bercanda. Ya. Jangan tahu. Bapak bercanda. Ya. Karena bisa jadi. Lagi orang. Lagi capek. Lagi ini. Jadi. Bercanda. Yang kedua. Bisa jadi. Karena. Formalnya. Sebagai informasi. Bagi. Yang capek. Keluarga. Seorang wanita. Yang menjelang halangan. Dia. Emosinya tidak stabil. Kalau misalkan. Kok Rusing. Tiba-tiba. Lorusing. Tiba-tiba. Tau marah. Tanpa sebagai. Bisa jadi. Akuório. Aku. Kau blind agar. Ternyata. Jadi. Itu ya. Udang mendukungnya. Ya. Yang diorang. Ngaji. Sudah ada. Ada kata. Sudah ini, oke kan Latihan Kayaknya cuma satu Kurangnya, kurang keberanian untuk langkah Super sekali Langkah-langkah Jadi itu ibuat milah Dan marah itu Selain berpengaruh pada orang lain Ya terkadang kan Orang lain kita sering ini ya Sering bermasalah Kebingungan lebih bahaya Untuk itu Kenapa? Karena ketika seorang marah Maka adrenalinnya sesuai Adrenalin itu fungsinya Kita nyatuh Jadi seorang yang kemarah itu biasanya apa? Darah tinggi Diabetes Dan kemul Sakit kepala Ini berjaya kira orang Kemarah Sakit punggung itu bagiannya Tapi juga kadang-kadang Orang yang sakit ma Sakit asam lambung tinggi Agak pemarah juga Jadi terkadang ada faktor-faktor Faktor yang lain Orang yang agak pemarah itu biasanya itu tadi Asam lambungnya tinggi Dan orang sakit diabetes Orang sakit diabetes biasanya pemarah Bro Dampang Diabet itu obatnya ini Daun talok kesen Jadi Dicampur Ini Daun ciplukan Daun ciplukan Sama ini Cek sama Jai Sama apa lagi Kalau gak itu ini aja Ciplukan apa? Daun kesen aja Dan ceri Jadi ini Yang selanjutnya Memaafkan orang lain Memaafkan ini susah Memaafkan Susah Ya gimana Memaafin ya Orang yang sudah nyakitin hati kita Kita sudah dihina Kita sudah ini Kita hanya Memaafkan saja Kayaknya ada yang matakan Bukan gak aduh Ustaz Saya berusaha Kesakit hati nih Masa Hanya Cepu Memaafkan Gak gitu Ada kemarin Dateng Saya main Ketemu sama ibu-ibu Kan cerita Kayak gitu Ustaz Saya itu Bantu Saya maafkan Sudah sakit Ustaz Saya bilang Bu Apa sih Untungnya Ibu Menyimpan Dendam Apa ruginya Ibu Kalau Memahafkan Ibu bisa bayangkan Ketika ibu Menyimpan Dendam Tiap kali ketemu Dia emosi Tiap kali ingat Panas Malam-malam Dia Ibu lagi ingat Itu nangis Sementara Yang ngomongin Ibu Enak Jadi Ngapain Kita Memendam Dendam Itu Tau juga Yang ngomong Kita Yang ini Itu Tau juga Nggak 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 Ada Untungnya Sama Sekali Kalau Kira-kira Dengan Itu Ansem Menyimpan Dendam Itu Rezekinya Serat Dendam Sama Jadi Terbalas Itu Kan Nggak Ada Apa- Apa Ya Terima kasih Memang Berat Kenapa Berat Karena Banyak Banyak Senggat Kalau Misalnya Memah Kalian Paling Adianya Jam Dinding Yang Kita Dapat Dengan Waktu Acara Kemarin Jadi Ini Memaahkan Itu Ternyata Bagus Sebuah Kesehatan Kima Jadi Ada Penelitian Penelitiannya Di Kampus Di Kanada Itu Disebutkan Bahwa Di Di Netherland Maaf Di Erasmus University Di Netherland Mereka Membagi Dua Kelompok Dari Responden Mereka Dari Relawannya Masing-masing Di Suruh Nulis Pengalaman Yang Menyedihkan Pengalaman Yang Bikin Emosi Mereka Kelompok Yang Pertama Setelah Menulis Mereka Diminta Untuk Memaafkan Yang Melakukan Kesalahan Ada Punya Yang Kedua Mereka Suruh Nulis Dan Suruh Ingat-ingat Setelah Itu Mereka Diminta Jalan Di Jalan Lereng Gunung Yang Sompi Begitu Mereka Sampai Mereka Ditanyai Kelompok Yang Pertama Maafkan Kelompok Kedua Yang Dila Apa Yang Tanya Di Untuk Kelompok Yang Pertama Ditanya Pergimana Perjalanan Kata Mereka Perjalanan Kami Menyenangkan Jalannya Tidak Suruh Ada Pun Yang Kedua Ketika Ditanya Bagaimana Perjalanan Anda Mereka Mengatakan Jalanannya Sulit Jauh Dan Melelah Dari Memangkan Jadi Kalau Antum Pengen Hidup Antum Ceria Hidup Bahagia Maafkan Gak ada Ruginya Maafkan Paling Kalau Seandainya Ini Ya Ingat Wajar Tapi Ketika Ingat Langsung Ingat Ingat Nama Allah Ya Allah Aku Sudah Maafkan Selesai Atau Antum Bilangin Kada Yang Maafkan Sakit Banget Tolong Ya Saya Maafkan Kamu Tapi Tolong Jangan Merampakan Dirimu Yang Kata Masalah Sebagaimana Yang Dilangkan Oleh Nabi Sosan Terhadap Washi Washi Itu Yang Lomba Hamzah Di Prabowo Jadi Ketika Beliau Datang Masuk Islam Pada Nabi Menyatakan Masuk Islam Bata Nabi Tolong Jangan Tampak Wajah Bapak Wajah Dan Kita Tampak Sama Pas Masuk Islam Washi Beliau Kali Terus Pengajian Nabi Lumpet Lumpet Ya Nabi Sih Memaafkan Tapi Terkadang Ketika Lihat Wajah Washi Ke Pembayan Hamzah Yang Dadanya Dikulah Oleh Hidun Kemudian Daking Jantung Dan Hatinya Dimamah Sama Hidun Itu Yang Beliau Langsung Tidak Hidun Jadi Ini Wajah Mereka Apa Menyenangkan Dan Menyebabkan Seorang Masuk Jadi Ada Seorang Sahabat Yang Perancar Yang Nabi Menyatakan Tika Arif Teruk 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 Belum 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 Banyakan Pengajar Banyakan Gini Jadi Nabi Salam Bersama Sahabat Tiba-tiba Nabi Mengatakan Akan Masuk Sebentar Lagi Seorang Laki Laki Salam Lagi Selam Salam Menersai Salam Mengucapkan Salam Pada Nabi Selam Kemudian Dia Keluar Besoknya Nabi Mengatakan Hal Yang Sama Betar Lagi Daten Akan Masuk Tiga kali bertolak-tolak Nabi Setiga kali bertolak-tolak Nabi mengatakan demikian Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Haas Ada yang mengatakan Abdullah bin Umar Mengatakan apa Kemudian penasaran Kok laki-laki ini terus yang masuk Akhirnya apa Akhirnya beliau mengikuti Laki-laki tadi Begitu sampai rumahnya Dibilangin sama beliau Wahai Tuhan Sesungguhnya saya lagi masalah Sama bapak saya Saya punya masalah Sama bapak saya Kayaknya saya gak pengen pulang Boleh gak Saya malam ini ngiru Kata laki-laki itu silahkan Kayaknya apa Pada malam pertama Diperhatiin Dia gak tidur Diperhatiin Apa sih yang dilakukan laki-laki ini Ada amalan hebat apa yang beliau lakukan Tapi ternyata gak ada yang aneh Sebelum tidur beliau berpikir Baca doa tidur Kemudian tidur dengan nyanyanya Menjelang subuh beliau bangun Sholat beberapa roka hari yang ringan Kemudian berangkat ke mesin Besoknya cuma itu saja Sampai hari ketiga Karena kita tahu bersama bertambung Akima tiga hari Beliau kemudian mengatakan pada orang tadi Wahai Bapak Sesungguhnya saya minta maaf Kemarin agak Saya tidak jejo dengan Anda Saya itu tidak punya masalah Dari bapak saya Bagaimana saya penasaran Tiga hari berturung-turung Nabi mengatakan Akan masuk Kalau membawa surga Di kejadian ini Anda yang datang Anda yang datang Tiga hari berturung-turung Apa sih rahasianya Karena saya lihat Tiga hari saya nginep di sini Tidak ada amalan istimewa Anda Sholat Anda Tahajinya di membuka Berokat Lantai doanya di membuka Kenceng dan lain sebagainya Apa rahasianya Kata laki-laki yang sanggup Aman ibadah saya Seperti yang Anda lihat Tidak ada yang istimewa Tapi satu Sebelum saya tidur Saya bayangkan Saya ingat-ingat Orang yang sudah menyakiti Si A Si B Setelah semua Saya bayangkan Semua sudah terbenapat Masuk dalam otak saya Saya mau dia maafkan Mereka satu-satunya Dan saya tidur Tanpa menyimpan dendam Dan sakit ati pada seorang yang sejuk Jadi mendengar ini Abu'a bin Allah mengatakan Inilah yang kami sudah dilakukan Jadi ini Hidup menyimpan dendam Hidup bersama alia Orman tubuh kita akan mengeluarkan Orman-ormat yang lebih baik Jadi ini khusus pilar Allah kemula, beberapa hal yang bisa saya kenalkan hari ini, semuanya itu sudah satu jam, kita bersama. Ini yang berapa ada? 59 kurang? 59 kurang, ya Alhamdulillah sudah 90 kurang. Ada beberapa lain. 60 kurang, ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Orang-orang yang dihidu'ai dan bakal masuk syurga, ya Alhamdulillah. Kalau tidak, Alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dihadir hikmahnya pada Allah. Saya kembalikan lagi waktu kepada MCI. Terima kasih.